Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Youtubenya Fausta Baby Shop Nah kali ini aku mau merakit sekaligus review mobil Aki, tepinya dari Pacific PT 6602 Kita buka dulu, butuh alatnya ini ada obeng, bisa aku pakai cutter, sama baterai nanti buat remote-nya Terima kasih telah menonton! Wow, warnanya putih! Ini buat sandaran belakang Disini tuh ada roda, terus ada charger, sama ada remote, ada buku pandu-nya juga tadi Terima kasih telah menonton! Ini bodi tempat duduknya nanti ya, jadi bodi tanah-sidup Terima kasih telah menonton! Lalu, ini bodi tanah-sidup Masih tuh ada tongkatnya ya, jadi buat mendorong, masih lebih muda Oke, kita buka dulu Oke, selanjutnya aku mau pasang loda bagian bawahnya Jadi aku butuh kardus ini kuat, alas lebih jembal Supaya nanti gak leger Kita balik setelah dulu Supaya lebih mudah untuk pemasangan Ini roda bagian depan ya Jadi ketik-ketik ini, nanti kita pasang di bagian tubuh Dua, ketik-ketik ini Kalau roda bagian belakangnya Udah terpasang Lebih besar hal yang depan Nah, ini buat ngunci Supaya gak lepas Kita butuh beberapa Nah, pasangnya caranya kayak gini Kita pas, lubangnya itu harus pas ya Mantara S1 dengan yang lain itu harus pas Masukkan dulu aja Gak apa-apa Nanti buat ngunci Supaya si lubang gak geser-geser Takutnya nanti geser-geser Sampai jumpa di bagian belakangnya Sampai jumpa di bagian belakangnya Sampai jumpa di bagian belakangnya Kenapa aku selalu pegang rodanya Karena roda bagiannya putar terus Jadi nanti Kalau roda bagiannya kita biarin Gak kita pegang Nanti pas ngobangnya terlalu susah Karena terlalu sedikit terganggu Sama gerakan roda Sampai jumpa di bagian belakangnya Sampai jumpa di bagian belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita ulangi lagi sebelum kita balik lagi Jadi pastikan semuanya benar-benar aman Sampai jumpa di bagian belakangnya Sampai jumpa di bagian belakangnya Ini nanti harus dipasang dulu ke bagian belakangnya Banyak banget kabel di dalamnya Banyak banget kabel di dalamnya Untuk yang warna putih Untuk yang warna putih Sepertinya aku siupakan kayak gini Jadi rasanya juga di warna putih ya Kita balik kebalik soalnya ini ada yang warna hitam Kita balik ke sini Kita balik ke sini Ini udah warna putih ke sini Ini udah warna putih Warna putihnya di sebelah sini Ini di bagian aslinya jangan lupa dipasang Sampai jumpa di bagian belakangnya Sampai jumpa di bagian belakang Sampai jumpa di bagian belakangnya Oke, selanjutnya kita coba dulu Oh ya, ini untuk anginya aku Oke, semuanya Sudah aman Tinggal kita tajepin semuanya Masuk dulu Kita masukkan Parang-parang aja Jangan sampai si kabelnya nanti ke jepit Oke, posisinya seperti ini jangan sampai ke balik Starternya ada di bagian dalam Sampai kedengar suara itu ya, mungkin nggak terlalu kedengar Jadi, sudah Itu, ini tandaran bagian belakang Tidak ada sambut pengamannya juga Terus, ini seperti nyata Ada dorongannya Langsung, dorongannya kita perlu kekunci Yang panjang kayak gini Soalnya nanti ada dua, ada yang pede sama yang panjang Nah, untuk sebelahnya Jadi, masalahnya juga sama tinggal masuk ke belakang Oke, oke Oh ya, kita tinggal nyoba tadi remote-nya Di tempat-tempat, kita langsung panet aja Kita buka aja Kita buka aja Dua batang kecil Bencet huruf M yang ada di remote Habis, udah dipencet Itu, pergi kita nyalain Kita buka aja 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 Itu, semangatnya seperti itu Kita coba sama si dedeknya Sebenarnya kuat ya Ini juga ada suaranya Kita buka aja Kita buka aja Kita buka aja Bisa ya Bisa ya Kita buka aja Di sini Kita buka aja Buka aja Buka aja Kita 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 buka aja Di bagian depan ada Di bagian depan ada Di bagian depan ada Di bagian depan ada Ada dorongannya juga Ini bisa dipanjang Pendekin Gak kena tarik Nah Jadi itu Bisa ikutin pas untuk orang tua juga Pendekin lagi segini Jadi bisa di dorong Kampang banget Gak kerepotin kita buat jalan-jalan Ada tombolnya tinggal kelihatan aja Ako, kiri pake hati Nah Kita coba untuk putarnya 360 derajat Diputar adek Satu Pegang satu aja Nah Satu aja Satu aja Yang segini dipegang Putar Stop Oke Seperti itu Jadi bener-bener bisa Diputar 360 derajat Bisa melokanan kiri juga Untuk volume-nya juga bisa ditambah Karena di sini ada tombol volume Bisa diganti-ganti juga Terserah Bisa diganti-ganti Jadi gak ngebosenin banget Kalo pake ini Bisa pake musiknya anak-anak juga Bisa Dari tuh bener-bener kola oke kita coba sama adminnya ini bb-adminnya 47 kakak coba jalan subscribe channel youtube-nya pauska babyshop di like di share semua sosial media di komen mungkin ada yang kurang atau mungkin nggak tahu soal yang satu ini dari pasifik mudah terbaru bener-bener keren untuk kakaknya dia seneng ya bisa sampai kayak gitu aja jaman dulu memang ada happy shopping tetap jaga sehatan bye 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 selamat menikmati